Puncak Yanhuang Dua jam kemudian, Siaping kembali ke ruangan sunyi di Puncak Yanhuang. Tuan, saya dengar Anda mendapat pecahan alat suci. Pada saat ini, alat roh sapi hijau segera muncul dan menatap Siaping dengan penuh harap. Karena mutiara sungai gunung rusak parah, pecahan alat suci itu sangat dibutuhkan untuk pulih. Huff, jadi bagaimana kalau aku mendapatkannya, itu bukan untukmu. Ini makanan dari Golden Slimae, sapi bodoh. Corin memandang sapi hijau itu dengan jijik, menunjukkan bahwa itu bukan karena mutiara sungai gunung, tetapi untuk lendir emas. Lendir. Golden Slimae berteriak ketika mendengar ini. Jelas sekali, baginya, pecahan alat suci itu juga merupakan makanan yang sangat lesat. Sulit untuk berpisah dengannya dan ingin melahapnya. Kucing bodoh, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu jika kamu tidak berbicara. Sapi hijau itu sangat marah hingga giginya gatal. Ia hanya ingin menghajar Corin. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan besar untuk pulih dari cederanya. Jika ia melewatkan kesempatan ini, ia tidak tahu kapan harus menunggu. Bagaimanapun, pecahan alat suci itu tidak mudah didapat, itu membutuhkan kesempatan. Jika ditelan oleh Golden Slimae, butuh waktu lama sebelum lukanya bisa pulih. Tuan, lendir emas bisa berevolusi dengan melahap logam apapun. Terlalu boros jika mengambil pecahan alat suci itu sekarang. Lebih baik berikan pecahan alat suci itu kepadaku. Jika mutiara sungai gunung bisa dipulihkan, aku yakin manfaatnya bisa. Dibawa ke guru pastinya lebih hebat daripada Golden Slimae. Sapi hijau itu memandang Siaping dengan menyedihkan. Siaping mengusap dagunya dan mempertimbangkan pro dan kontra. Memang benar seperti yang dikatakan sapi hitam itu. Bahkan jika Slimae emas melahap pecahan artefak, itu hanya akan meningkatkan sebagian besar kekuatan Slimae emas. Ini pasti tidak akan membantu seperti memperbaiki mutiara pegunungan dan sungai. Selain itu, dia juga sangat tertarik untuk memperbaiki alat suci Mountain River Pearl. Dia ingin tahu seberapa kuat Mountain River Pearl pada puncaknya. Jika dia bisa menanam ramuan dalam jumlah besar, itu juga akan sangat bermanfaat bagi budidayanya. Memikirkan hal ini, dia akhirnya membuat keputusan. Yah, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Karena itu masalahnya, aku akan memberikan pecahan alat suci ini kepadamu untuk dimakan. Huff, dasar bodoh, itu terlalu murah. Corin menyilangkan tangan di depan dada. Namun sapi hijau itu sangat gembira dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Corin, terima kasih, guru. Dengan suara deras, Siaping mengulurkan tangannya dan segera melemparkan pecahan artefak suci. Fragmen itu melayang di udara saat aura artefak suci meresap kesekeliling. Untayan demi helai aura artefak suci terjalin seperti cara yang hebat, memancarkan aura ilahi. Lebih jauh lagi, ia mengeluarkan aura yang tajam, seolah-olah ia bahkan bisa menembus kehampaan dengan tebasan lembut. Bisa dibayangkan jika senjata suci ini lengkap, kekuatannya akan luar biasa. Segera, manik hitam muncul dari udara tipis dan melahap pecahan artefak. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Tiba-tiba, aura jalan agung meresap ke dalam mutiara pegunungan dan sungai, dan lingkungan di sekitarnya tampak dipenuhi dengan arus udara yang kacau balau. Cahaya kemasan bersinar terang, dan energi tirani diintegrasikan ke dalam mutiara pegunungan dan sungai. Hah! Siap mengangkat alisnya, dia bisa merasakan bahwa or pegunungan dan sungai telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Formasi dan tanda yang awalnya hancur dengan cepat diperbaiki karena energi fragment artefak suci. Seluruh mutiara pegunungan dan sungai sepertinya dipenuhi dengan aura yang berat, seolah-olah kekuatan gunung dan sungai sedang meningkat. Secara tidak jelas, gambar gunung dan sungai muncul di kehampaan. Ada gunung tak berujung yang tingginya puluhan ribu kaki, sungai yang tampak seperti naga purba, dan banyak tumbuhan dan hewan tumbuh di tempat ini. Itu penuh vitalitas, seolah-olah tanah primitif telah muncul kembali. Kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang. Manik hitam ini sepertinya telah berubah menjadi lubang hitam, seperti binatang rakus, dengan rakus melahap kilangit dan bumi di sekitarnya. Ia segera membentuk pusaran besar, melahap segalanya. Pada saat ini, kilangit dan bumi di seluruh puncak Ian Huang melonjak seperti badai, seolah-olah bebas. Ia sepenuhnya dimakan oleh mutiara pegunungan dan sungai, seperti ikan paus yang menelan makanan. Dong! Pada saat ini, formasi pembatas puncak Ian Huang segera diaktifkan, langsung menutupi fenomena seperti itu. Kalau tidak, hal seperti itu pasti akan membuat khawatir para tetua lainnya. Tentu saja, banyak pelayan yang tinggal di puncak Ian Huang juga mengetahui fenomena seperti itu, dan mereka semua terkejut. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, Siaping adalah murid dari Dark North Saint. Alasan mengapa fenomena seperti itu muncul bukan karena dia sedang mengembangkan kekuatan magis yang luar biasa, tetapi karena dia sedang memurnikan harta karun yang tiada taranya. Hal ini tidak mengejutkan. Setelah beberapa saat terkejut, mereka tidak lagi memperhatikannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, fluktuasi ke langit dan bumi juga berhenti, seperti ketenangan setelah badai. Mutiara pegunungan dan sungai melayang di angkasa, memancarkan aura kuning pucat yang mulia dari waktu ke waktu. Desir! Perasaan ilahi Siaping segera menembus mutiara pegunungan dan sungai. Dia menemukan bahwa ruang internal mutiara pegunungan dan sungai telah mengalami perubahan yang mengejutkan dibandingkan sebelumnya. Pertama-tama, luas ruangannya menjadi dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Tentu saja perluasan luas ruang hanyalah yang paling mendasar. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa ruang internal mutiara pegunungan dan sungai pada awalnya merupakan benua mati. Ada reruntuhan di mana-mana, tanpa vitalitas apapun, bahkan tanaman pun tidak. Itu seperti dunia kiamat. Tapi setelah melahap pecahan artefak dewa, benua itu segera menjadi penuh vitalitas. Benua yang rusak sembuh, dan bahkan pepohonan dan rumput liar pun bermunculan. Itu dipenuhi dengan tanaman hijau. Ada guntur, badai, dan salju lebat di langit. Tampaknya iklim alami juga mulai bekerja di ruang internal mutiara pegunungan dan sungai, berubah menjadi dunia nyata. Bahkan benua itu dipenuhi dengan kilangit dan bumi yang puluhan kali lebih padat dari sebelumnya. Itu setara dengan surga kecil, dan di sana mulai terdapat jejak artefak ilahi mutiara pegunungan dan sungai. Guru, sayang sekali tidak ada tanah hidup di sembilan surga. Jika ada tanah hidup di sembilan surga, kita bisa segera mengubah benua ini menjadi tanah spiritual. Kita bisa menanam ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan mengubahnya menjadi tanaman obat yang sangat besar. Kebun. Dengan begitu, kami dapat terus memproduksi ramuan spiritual, kata sapi hijau dengan sedikit penyesalan. Ia bermimpi mengembalikan kejayaannya sebelumnya. Pada saat ini, tubuhnya juga mengembun dan terasa berat. Itu tidak ilusi seperti sebelumnya, seperti hantu yang bisa tertiup angin kapan saja. Bahkan tubuhnya memancarkan semburan cahaya kuning tanah, seperti dewa gunung yang mengendalikan kekuatan bumi. Tidak apa-apa, jika itu adalah tanah hidup dari sembilan surga, mungkin ada tempat yang memilikinya. Siaping menyipitkan matanya, dia memikirkan markas rahasia Bandit Shalmerah. Jika benar bahwa Bandit Shalmerah menanam beras kristal, maka mereka pasti memiliki banyak tanah hidup di sembilan surga. Ketika itu terjadi, dia bisa pergi ke sarang mereka dan menjarahnya. 1242 Dua bulan kemudian, di ruangan sepidi puncak Yan Huang. Siaping duduk bersilah di tanah. Seekor gagak emas neraka muncul di belakangnya, terus-menerus menghirup dan menghembuskan energi spiritual dunia. Seperti ikan paus yang menelan sungai yang panjang, ia menelan sejumlah besar energi ke dalam tubuhnya. Setelah dua bulan berkultivasi, mengonsumsi pil obat seperti pil lima elemen, pil Yin Yang, dan batu jiwa, budidayanya telah mencapai puncak tahap awal alam transcendent. Dia hanya selangkah lagi dari tahap tengah alam transcendent. Dia merasa telah menyentuh kemacetan, dan semangatnya telah mencapai puncaknya. Inilah waktunya. Tiba-tiba, Siaping membuka matanya. Ada matahari di kedalaman pupilnya, dan api yang tidak biasa muncul. Pada saat ini, mana dan perasaan ilahi di kedalaman otaknya dinaikkan hingga batasnya. Dong! Segera, retakan muncul di kemacetan istana ungu miliknya dari mana yang melonjak, dan itu mengeluarkan suara retakan. Tahap Pertengahan Dari Alam Transcendent Siaping segera tahu bahwa dia akhirnya mencapai tahap pertengahan alam transcendent. Mana tanpa batas mengalir di kedalaman istana ungu miliknya, dan ruang di istana ungu miliknya juga meluas. Mana itu seperti sungai yang mengamuk, meluas kekehampaan di luar istana ungu. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika mana di istana ungu berhenti berkembang, perluasan istana ungu juga terhenti. Namun, dibandingkan sebelumnya, istana ungu berukuran dua kali lipat. Jika seseorang melihat istana ungu Siaping sekarang, mereka akan sangat terkejut. Itu seperti lautan luas yang membentang sejauh mata memandang, dan jumlah mana yang menakjubkan mengalir kemana-mana. Meridian dan titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya bergetar. Mana mengalir keluar dari istana ungu dan memenuhi seluruh tubuhnya, mengisi setiap selnya dengan kekuatan ledakan. Seolah-olah setiap inci ototnya bisa meledak dengan kekuatan menghancurkan gunung. Pada saat yang sama, sel gagak emas neraka miliknya juga bangkit. Satu demi satu, sel-selnya meleleh, membuat garis keturunan Golden Crow of Hell miliknya semakin tebal, dan itu membuat tubuhnya marah. Darahnya mendidih seperti lahar, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan uap. Karena suhu tubuhnya yang begitu tinggi, air di sekitarnya langsung menguap. Kekuatan garis keturunan semacam ini juga meningkatkan empat api yang tidak biasa di tubuhnya. Jimat dari alam Transcendent. Mata siaping bersinar terang. Bukan hanya energi mistik dan perasaan ilahi yang telah diubah. Jimat yang tersembunyi jauh di dalam pikirannya juga telah berevolusi karena dia telah mencapai alam divinity tahap pertengahan. Satu demi satu Jimat muncul di ruang rumah ungu. Ada seekor burung dewa yang terbang di langit, seekor kunpeng terbang di udara, bulan purnama yang menggantung tinggi di langit, seekor naga surgawi yang mengaum. Penglihatan yang tak terhitung jumlahnya muncul di rumah ungu. Tampaknya ada makhluk abadi yang menabuh gong dan genderang, meniup cangkang keong, nyanyian Buddha, dan dukun kuno berdoa. Gemuru gelombang-gelombang. Di bawah kekuatan yang tak terlukiskan ini, jumlah garis dalam setiap Jimat kemampuan ilahi tampaknya meningkat, menjadi sangat rumit. Mereka memancarkan aura tirani seperti merek dao. Jimat ini sepertinya perlahan berubah menjadi formasi besar, samar-samar beresonansi dengan formasi di dunia, mampu berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Formasi ini juga sangat misterius dan tak terduga. Dia bisa merasakan bahwa kendalinya atas kekuatan langit dan bumi telah meningkat. Saya akhirnya mencapai tahap pertengahan alam divinity. Siaping mengepalkan tangannya. Setelah dua bulan berkultivasi dan mengonsumsi harta dalam jumlah besar, dia akhirnya berhasil menembus alam divinity tahap pertengahan dalam satu gerakan. Baik energi mistik maupun perasaan ilahi telah berkembang pesat. Tentu saja, pencerahan terbesarnya masih berupa sedikit pemahamannya tentang pembentukan langit dan bumi. Ini sangat bermanfaat untuk mencapai ranah pemurnian harta karun dan menggabungkan formasi langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Jika dia bisa mengubah setiap jimat menjadi formasi langit dan bumi, maka kekuatannya akan meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Dia bahkan bisa memahami esensi pemurnian harta karun setelah menguasai setiap formasi. Dia kemudian bisa menyuntikkan formasi demi formasi ke dalam harta karun, memungkinkan harta karun itu melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan dan kekuatan tak terbatas. Sehari kemudian, di ruangan yang sunyi, Siaping akhirnya menstabilkan budidayanya di alam ketuhanan tingkat menengah. Dia telah sepenuhnya menguasai energi mistik dan perasaan ilahi yang meroket. Dia bisa dianggap telah melangkah ke tahap tengah alam ketuhanan. Tinju petir Siaping melakukan teknik tinjunya di ruangan yang sunyi. Kekuatan guntur muncul dari tubuhnya dan berderak seperti Dewa Guntur. Segera, sebuah jimat muncul, dan jimat itu tampak seperti simbol petir. Ini adalah kemampuan ilahi tingkat suci yang dia peroleh dari Kiansan. Dalam dua bulan ini, dia tidak hanya memadatkan energi mistiknya, tetapi juga berlatih tinju petir. Setelah mengolah begitu banyak seni bela diri tingkat suci, persepsi Siaping telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia berpengetahuan luas dan tidak perlu mengeluarkan poin kebencian yang berharga. Dia sendiri yang bisa memahaminya. Setelah dua bulan berkultivasi, dia akhirnya memadatkan tinju petir. Untuk berhasil mengembangkan seni bela diri tingkat suci ini, seseorang harus menarik kekuatan guntur surga ke-9 ke dalam tubuhnya. Dengan guntur surga ke-9 sebagai panduan, kekuatan guntur meledak. Itu adalah seni bela diri yang sangat sengit dengan kekuatan tirani. Masalahnya adalah kebanyakan orang meninggal pada langkah pertama. Jika mereka ingin menarik kekuatan guntur surga ke-9 ke dalam tubuh mereka, mereka akan langsung dihancurkan oleh kekuatan guntur dan langsung tersengat listrik hingga menjadi mayat hangus. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah mengembangkan tinju petir ini, tetapi mereka semua gagal. Ini dikenal sebagai seni bela diri yang sangat berbahaya, dan dapat dikatakan bahwa ini adalah jalan keluar yang sempit. Oleh karena itu, orang yang memperoleh panduan rahasia ini menjual tinju petir karena seni bela diri ini tidak begitu berharga bagi orang tersebut. Meskipun kuat, namun tidak dapat dibudidayakan dengan sukses. Namun, ini sama sekali bukan masalah bagi siaping. Karena dia telah mengalami beberapa kesengsaraan guntur dan disambar guntur berkali-kali, tubuhnya telah lama mengandung esensi guntur yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan setiap titik akupuntur memiliki jejak energi kesengsaraan guntur yang tersimpan. Oleh karena itu, segera setelah siaping mengolah teknik tinju tingkat suci ini, tinju petir, hasilnya hanya dua kali lipat dengan setengah usaha. Dia dengan cepat memadatkannya, dan juga memahami sedikit arti sebenarnya dari guntur, sehingga dia dapat dengan mudah mengendalikan kekuatan guntur. Dapat dikatakan bahwa seni bela diri ini cocok untuknya. Dalam sekejap, siaping meninju, dan kekuatan guntur di tubuhnya melonjak, langsung ditanamkan ke tinjunya, dan langsung meledak, meledak ke arah tablet batu di depannya. Segera, kekuatan guntur itu seperti tombak, dan langsung menembus tablet batu yang terbuat dari bahan luar biasa, membentuk lingkaran, dan sebuah lubang muncul. Petir di sekitarnya berderak, dan tercium bau hangus. Pada saat yang sama, setiap sel di tubuhnya mengandung kekuatan guntur, mengaktifkan sel tersebut. Siaping juga menemukan bahwa ketika dia menggunakan tinju petir, tampaknya teknik tinju ini juga memiliki efek melemahkan tubuh. Hari lain berlalu. Saatnya kembali ke dunia cloud. Siaping akhirnya mengakhiri kondisi kultivasinya dan membuka matanya, memperlihatkan secercah cahaya. Dia telah meninggalkan Cloudwell selama hampir satu tahun, dan sudah waktunya untuk melakukan perjalanan kembali. 1243 Seminggu kemudian, Dewa Bulan meninggalkan bintang Kiankun dan berangkat ke alam awan. Setelah berlayar lebih dari seminggu, Siaping akhirnya kembali ke Cloud Realm. Perjalanannya lancar. Saya akhirnya kembali ke Cloudworld. Siaping berdiri di pesawat luar angkasa. Dia bisa dengan jelas melihat pemandangan di luar melalui sistem proyeksi. Sebuah benua besar melayang di angkasa, dikelilingi oleh lapisan atmosfer. Meskipun Cloudworld tidak sebesar Blood Soul Mainland, itu bukanlah benua kecil. Itu dapat menampung ratusan juta orang dan kaya akan sumber daya. Ini bisa dianggap sebagai benua kehidupan. Mari kita install sistem Skynet terlebih dahulu sebelum kembali. Setelah memikirkannya, Siaping memutuskan untuk menginstall sistem Skynet terlebih dahulu sebelum kembali ke Cloud Continent. Suara mendesing. Dia segera mengeluarkan kotak berwarna putih keperakan dari cincin tata ruangnya. Itu diinstall dengan sistem Skynet. Tuan, apakah Anda ingin menginstall sistem Skynet sekarang? Setelah Siaping mengaktifkan sistem Skynet, kecerdasan buatan dari sistem Skynet segera mengeluarkan suara mekanis. Install, perintah Siaping. Sistem Skynet berkata, Ya, Guru. Sistem akan secara otomatis mencari lokasi yang cocok. Bip, ada bintang muda yang berjarak 150 juta kilometer dari sistem. Usianya sekitar 3 miliar tahun dan cocok untuk digunakan sebagai sumber tenaga sistem Skynet. Guru, apakah Anda ingin memilih bintang itu sebagai lokasi pemasangan? Sistem deteksinya mulai aktif. Lingkaran energi khusus menyebar. Segera, peta langit berbintang besar muncul di udara. Dengan Cloud World sebagai pusatnya, ribuan planet dengan ukuran berbeda muncul di kejauhan dalam radius 1 miliar kilometer. Di antara planet-planet ini, ada sebuah bintang besar dengan api yang bergulung-gulung di dalamnya, memancarkan panas yang tak ada habisnya. Energi luar biasa melonjak, memberikan energi kehidupan tanpa akhir ke Cloud World. Matahari jingga ini dikelilingi oleh api. Suhu permukaannya saja mencapai 6000 derajat Celcius. Pesawat luar angkasa biasa akan terbakar menjadi abu jika mendekatinya. Hem, lumayan. Mari kita pilih matahari itu sebagai sumber tenaga untuk sistem Skynet. Siaping menganggu. Ia merasa matahari sangat cocok. Itu dekat dengan Cloud World dan dapat menutupi seluruh bintang tandus besar di dekat Cloud World. Ya, Tuan. Kunci kehengsing dan segera berangkat. Segera, kotak putih keperakan itu meninggalkan Dewa Bulan dan melayang di angkasa. Ia segera melewati kehampaan dan tiba di matahari pada detik berikutnya. Siaping menerima informasi dari sistem Skynet dan segera menemukan bahwa kotak putih keperakan telah menembus jauh ke dalam inti matahari. Tampaknya betapapun panasnya-panasnya, ia tidak dapat membakar sistem Skynet. Itu karena terbuat dari Great White Mystic Gold, biji spesial di alam semesta. Titik lelehnya sangat tinggi, dan bahkan suhu matahari pun tidak dapat menghancurkannya. Itu sebabnya cocok untuk membuat sistem Skynet. Setelah kotak putih keperakan jatuh ke inti matahari, itu seperti sebuah transformator, terus berubah, segera berubah menjadi pangkalan yang sangat besar. Seperti pabrik nuklir, ia menyatu dengan inti matahari dan menyerap energi dari kedalaman matahari. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Skynet sepertinya sudah haus sejak lama. Ia dengan rakus menyerap energi dari kedalaman matahari dan dengan gila-gilaan mengirimkannya ke 108 ribu satelit Skynet, mengaktifkan semua komponen internal. Setiap sirkuit di dalamnya sepertinya diaktifkan, dan tulisan kuno yang padat muncul di sana. Tampaknya sistem Skynet tidak hanya menggabungkan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga kekuatan formasi prasasti. Wuss! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sistem Skynet akhirnya selesai menyerap energi dan terisi penuh. Satelit-satelit tersebut segera dikeluarkan dari pangkalan, dan dengan matahari sebagai intinya, mereka terbang hingga radius 100 tahun cahaya. Satelit-satelit itu diproyeksikan keluar seperti sinar cahaya, dan mereka bisa terbang secara mandiri. Hanya dalam waktu setengah hari, 108 ribu satelit tersebut mencakup area dengan radius 100 tahun cahaya. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan sistem penyembunyian dan bersembunyi di kehampaan. Bahkan radar pun tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Bahkan terdapat saluran energi khusus antara 108 ribu satelit ini, dan mereka saling mengirimkan informasi. Seolah-olah ada saluran energi yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin di dalam kehampaan. Jika seseorang dapat melihat melalui kehampaan, mereka akan melihat bahwa garis-garis tersebut membentuk jaring padat di area dengan radius 100 tahun cahaya. Mereka ada di mana-mana, menutupi kekosongan. Tidak ada yang bisa lolos dari jeratan jaring besar ini. Luar biasa, ini sistem Skynet. Siaping sangat memuji. Sebuah jam tangan pintar muncul di tangannya. Itu adalah salah satu komponen inti sistem Skynet, dan membantu berkomunikasi dengan otak sistem Skynet. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya, ia bisa memberi perintah. Selain itu, ia juga dapat menerima informasi dari deteksi dan eksplorasi sistem Skynet. Hanya dalam sekejap, dia langsung menerima banyak informasi dari sistem Skynet. Pembangunan sistem Skynet telah selesai. Area dengan radius 100 tahun cahaya adalah area terlarang. Master memiliki wewenang untuk mengisolasi atau masuk ke jaringan virtual. Tidak ada sinyal yang boleh dikirim. Melalui pencarian, terdapat 35 juta planet tandus dalam radius 100 tahun cahaya. Terdapat 23 juta planet yang kaya akan besi, emas, tembaga, perak, dan sumber daya lainnya. Ada 130 planet primitif yang cocok untuk kehidupan. Tingkat teknologinya setara dengan masyarakat primitif dan dapat ditaklukkan. Tidak ada musuh yang menyerang saat ini. Sekarang dalam mode kewaspadaan tingkat rendah. Semakin banyak informasi yang dikirimkan, siaping memperoleh sedikit pemahaman tentang Starfield yang tandus ini. Jika bukan karena sistem Skynet, dia tidak akan mengetahui bahwa ada begitu banyak planet dengan benua awan sebagai pusatnya. Selain itu, sebagian besar planet ini kaya akan sumber daya yang dapat ditambang. Bahkan ada 130 planet yang bisa dihuni. Jika ada terlalu banyak orang di benua awan di masa depan, mereka bahkan bisa pindah ke planet yang bisa dihuni ini. Namun, hanya ada sedikit sekali planet yang dapat dihuni. Dari lebih dari 30 juta planet, hanya sedikit lebih dari 100 yang cocok untuk kehidupan. Bagus sekali. Dengan sistem Skynet, keamanan alam cloud tidak lagi menjadi kekhawatiran. Kita akan segera mengetahui jika ada musuh yang berani menerobos masuk, dan kita bahkan bisa dengan mudah memusnahkan mereka. Siaping mengepalkan tangannya saat sinar dingin melintas di matanya. Sistem Skynet bukan hanya sistem deteksi yang dapat meresap, tetapi juga merupakan sistem senjata super. Dengan menyerap energi matahari sebagai intinya, setiap satelit dapat langsung mengeluarkan energi laser yang merusak. Ia bahkan bisa meledak ratusan tahun cahaya jauhnya. Jika 108 ribu satelit menyerang pada saat yang sama, kekuatannya akan sangat dahsyat. Selama para orang suci tidak bergerak, bahkan armada super pun akan dihancurkan oleh sistem Skynet. Begitu musuh masuk ke area sistem Skynet, mereka akan terkena serangan destruktif dan mati tanpa ragu. 1244 Alam Awan, Pulau Flaminghuang Ini adalah ibu kota aliansi manusia di Alam Cloud, sekaligus area paling sentral. Siaping tidak segera menghubungi para pemimpin manusia. Sebaliknya, dia menyembunyikan Dewa Bulan untuk sementara dan datang ke Pulau Flaminghuang, ingin tahu apa yang terjadi di Alam Awan selama setahun terakhir. Lagipula, dia belum kembali ke Alam Cloud selama setahun. Sesuai dengan kecepatan perkembangan manusia pasti terjadi perubahan yang cepat. Dia sangat penasaran dengan hal ini. Hah, mengapa ada begitu banyak monster di Flaminghuang Island? Siaping berjalan di jalan yang ramai di Flaminghuang Island dan segera menemukan bahwa pemandangannya berbeda dari sebelumnya. Jalanan seharusnya penuh dengan manusia, tapi sekarang ada banyak monster. Bahkan monster klan kelautan tinggal di tempat ini, hidup berdampingan dengan manusia dan berbelanja di jalan ini. Manusia di sekitarnya tidak menganggapnya aneh. Jika ini terjadi setahun yang lalu, itu akan menjadi pemandangan yang sungguh tak terbayangkan. Bagaimanapun juga, tiga ras besar, klan manusia, klan kelautan, dan klan iblis, pada dasarnya adalah musuh bebuyutan. Ada pertikaian berdarah di antara mereka, dan mereka akan saling bertarung begitu bertemu. Bagaimana mereka bisa berbelanja di jalan yang sama? Melihatmu, kamu pasti bersembunyi di pegunungan untuk bercocok tanam. Kamu sudah lama tidak kembali ke masyarakat manusia. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih keluar. Dia sepertinya melihat latar belakang siaping sekilas. Benar, aku sudah lama tidak kembali ke masyarakat manusia. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak monster di tempat ini? Siaping bertanya dengan sangat rendah hati. Sebenarnya hal ini belum lama terjadi. Baru setahun. Perubahan sebesar itu terjadi hanya dalam satu tahun. Pria tua berjubah putih itu menghela nafas. Tidak ada alasan lain untuk perubahan ini. Itu karena klan manusia, klan iblis, dan klan kelautan telah membentuk pemerintahan dunia dan menyatukan alam awan. Pemerintah dunia. Mata siaping berbinar. Dia bertanya dengan hati-hati. Memang, setelah dia pergi, para pemimpin dari tiga ras besar telah memutuskan untuk membentuk pemerintahan dunia dan membentuk sembilan perwakilan demi perdamaian dunia. Semua hal penting di alam kelaut diputuskan oleh sembilan anggota dewan. Di antara mereka, manusia menempati lima kursi, klan iblis menempati dua kursi, dan klan kelautan menempati dua kursi. Secara keseluruhan, manusia mempunyai keuntungan yang luar biasa. Pada dasarnya, apapun keputusan manusia untuk dilakukan, hasil pertemuan akan dilaksanakan. Bahkan dua ras besar, klan iblis dan klan kelautan, tidak dapat menolaknya. Apakah klan iblis dan klan kelautan menyetujui hal ini? Siaping bertanya. Orang tua berjubah putih itu berkata dengan nada menghina, mereka tidak dapat melakukan apapun meskipun mereka tidak menginginkannya. Sejak alien menyerbu alam langit, klan laut dan klan iblis, raja dan raja tak terkalahkan dari keduanya. Klan besar, menderita banyak korban. Kerugian umat manusia dapat diabaikan. Kekuatan tempur kita memiliki keunggulan yang luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kedua klan. Yang terpenting, dalam setahun terakhir, seratus lima puluh raja telah lahir di masyarakat manusia kita. Kekuatan mereka semakin memperlebar kesenjangan antara ras iblis dan ras laut. Seratus lima puluh raja. Siaping mengedipkan matanya, dia ingat bahwa dia telah meninggalkan paling banyak seratus lima elemen buah roh. Bagaimana bisa ada seratus lima puluh raja manusia? Ini di luar imajinasinya. Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak merasa itu aneh. Meskipun lima elemen buah roh dapat membantu manusia menerobos ke alam raja, itu tidak berarti bahwa mustahil untuk menerobos tanpa mereka. Ada juga banyak orang jenius yang bisa menerobos dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, menurut tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia saat ini, mereka juga telah memperoleh sejumlah besar teknologi canggih dari bandit syal merah. Banyak peneliti yang telah mempelajari efek buah roh lima elemen siang dan malam, dan mereka mungkin telah menemukan terobosan. Oleh karena itu, bagi manusia, menerobos ke alam istana ungu bukan lagi urusan langit dan bumi. Ketika orang yang lewat mendengar perkataan lelaki tua berjubah putih itu, mereka pun merasakan hal yang sama. Iya, itu benar-benar terlalu tidak normal. Saat ini, raja dilahirkan seperti pangsit, dan mereka tidak berharga lagi. Dikatakan bahwa pemerintahan manusia telah menemukan kunci bagi manusia untuk menerobos alam raja. Mungkin di masa depan, kita semua dapat dipromosikan ke alam raja dan menikmati umur lebih dari seribu tahun. Kita benar-benar hidup di era perubahan yang cepat. Raja bukanlah apa-apa saat ini. Dengan kekuatan seperti itu, ras laut dan ras iblis sepenuhnya patuh dan tidak lagi berani sombong. Beraninya mereka tetap sombong. Sekarang, kita dapat menambah lebih dari seratus raja setiap tahun, dan mungkin akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Jumlah raja saja sudah cukup untuk memusnahkan dua ras tersebut puluhan kali. Alam langit sudah menjadi wilayah umat manusia kita. Orang-orang di sekitarnya bangga dan gembira. Ketika mereka berada di alam langit, merekalah yang diintimidasi. Ras iblis dan ras laut akan membantai kota-kota dan menghancurkan pulau-pulau dengan sedikit provokasi, menyebabkan kematian manusia yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang berbeda. Kedua ras itu bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Ketika ras laut dan ras iblis di sekitarnya mendengar kata-kata ini, mereka semua sangat tidak mau, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini bukan lagi era ketika mereka mendominasi alam langit. Sekarang, manusia menjadi jauh lebih kuat dari mereka. Belum lagi teknologi canggih, jumlah raja manusia yang tak ada habisnya sudah cukup untuk menekan mereka sampai mati lemas. Jika mereka tidak mengubah mentalitasnya, hanya kematian yang menunggu mereka. Dengan lahirnya begitu banyak raja manusia, manusia di alam langit bisa dianggap nyaman di masa depan. Bukankah begitu? Sekarang ada begitu banyak raja manusia di seluruh dunia, dan setiap raja menjaga kota manusia, para iblis yang tidak puas yang masih berani menimbulkan masalah pasti akan mati. Sebelumnya, ada beberapa iblis laut yang ingin menjarah kapal manusia di laut dan melakukan pembantaian yang mengerikan. Mereka masih tidak menyesal, dan pada akhirnya, seratus raja manusia mengambil tindakan. Sarang tersebut dihancurkan, dan seluruh ras dimusnahkan. Pertempuran ini mengejutkan para iblis laut. Sejak itu, laut tak berujung menjadi damai, dan hanya ada sedikit bajak laut. Tidak hanya di laut tak berujung, tapi juga di benua ini. Di masa lalu, pegunungan seratus ribu adalah wilayah klan monster. Terkadang, beberapa binatang besar akan mengendarai angin iblis mereka untuk membantai orang dan memakannya hidup-hidup. Tapi sekarang, mereka telah terbunuh bahkan sebelum mereka sempat mendekat. Banyak orang menghela nafas. Dibandingkan tahun lalu, kehidupan manusia di alam langit jauh lebih baik. Meski teknologi tidak mengalami banyak kemajuan, bertambahnya raja manusia membuat kekuatan manusia tumbuh secara eksponensial. Sepertinya manusia memang berkembang dengan baik. Siaping mengangguk. Meskipun dia hanya meninggalkan pohon spiritual lima elemen, pohon itu sangat mendorong perkembangan kekuatan militer manusia, memungkinkan manusia untuk sepenuhnya menjadi penguasa alam langit. Di alam langit, kekuasaan seorang raja sangatlah mutlak. Tidak ada yang bisa menolaknya. Kekuatan tempur tingkat tinggi menentukan hasil perang. Siaping. 1245. Saat ini, pemerintah dunia memiliki pusat keamanan yang bertanggung jawab untuk memantau seluruh bagian Pulau Flaminghuang untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Begitu terjadi kecelakaan, polisi bisa langsung tiba di lokasi kejadian. Justru karena adanya sistem pertahanan seperti itu, hampir mustahil bagi siapapun untuk menimbulkan masalah di Pulau Flaminghuang. Bahkan jika hal itu benar-benar terjadi, hal itu akan segera dihentikan dan tidak akan membiarkan keadaan menjadi tidak terkendali. Tiba-tiba, seorang anggota staf di pusat pemantauan melihat salah satu gambar. Itu menunjukkan penampilan Siaping. Dia segera bangun. Supervisor, ada situasi. Dia berteriak pada Supervisor. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ras iblis dan ras laut menyebabkan masalah? Mendengar hal tersebut, Supervisor segera datang menghampiri. Ia sangat gugup karena sekarang adalah masa break-in untuk tiga balapan besar. Jika mereka ingin hidup bersama secara harmonis, itu akan memakan waktu yang lama. Jika ada konflik, mereka tiba-tiba bertengkar. Ini juga merupakan hal yang biasa. Tidak, bukan seperti itu. Lihat, bukankah ini Tuan Siaping? Teriak anggota staf itu. Supervisor segera melangkah maju dan melihat gambar itu. Pupil matanya mengecil. Ya, itu memang Tuan Siaping. Orang-orang di atas memberitahu kami bahwa jika ada berita tentang Tuan Siaping, kami harus segera melapor. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Anggota staf memandang ke Supervisor. Segera lapor ke sembilan perwakilan. Ini adalah tingkat tertinggi pemerintahan dunia. Supervisor langsung memberi perintah tanpa ragu. Sebagai pejabat senior pemerintah, dia tahu lebih banyak dibandingkan bawahannya. Dia sangat jelas bahwa Siaping telah menghilang selama setahun. Sekarang dia tiba-tiba muncul, itu sangat penting. Diperkirakan seluruh Cloud Rilem akan terguncang. Lagipula, pemuda di depannya inilah yang membuat manusia menjadi begitu kuat sekarang. Ya, pengawas. Anggota staf segera bertindak. Di jalan di pulau Flaminghuang. Mendengar suara-suara itu, Siaping menoleh dan segera melihat pemilik suara itu. Mereka adalah Yang Wei, Gao Wan, dan Siong Batian. Ketiganya adalah teman sekelas SMA dan teman sekolahnya. Setelah lulus SMA, teman-teman sekelasnya berpisah. Sejak dia datang ke Alam Cloud, dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu mantan teman sekelasnya lagi. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka lagi di waktu dan tempat seperti ini. Namun, ketika mereka bertemu lagi, identitas, status, dan kekuatan mereka benar-benar berbeda. Jadi itu kalian, kebetulan sekali, aku tidak menyangka akan bertemu kalian di sini. Siaping tersenyum dan menyapa mereka. Ya, kebetulan sekali. Yang Wei, Gao Wan, dan Siong Batian juga tersenyum canggung. Mereka juga kaget saat melihat Siaping. Mereka tidak menyangka akan bertemu Siaping lagi di tempat ini. Setelah lulus SMA, mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Siaping lagi. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan Siaping, reputasinya terlalu bagus. Namanya praktis bergema di seluruh dunia manusia, mencapai tingkat di mana tidak ada seorang pun yang tidak mengenalnya. Mengesampingkan pencapaiannya yang lain, fakta bahwa dia adalah raja manusia termuda dalam sejarah sudah cukup untuk menakuti banyak orang hingga mati. Setelah mendengar berita ini, sudut mulut Yang Wei dan dua lainnya penuh dengan kepahitan. Ketika mereka berada di tahun ketiga sekolah menengah, tingkat seni bela diri semua orang tidak terpaut jauh. Faktanya, Siaping bahkan tidak sebaik mereka. Yang Yang Raja, Ping, Yang Yang Sia, dan Yang 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 Batian, dan Ping. Setelah itu, mereka memiliki Yang, mereka adalah Yang. Selain itu, mereka juga ingat bahwa mereka pernah mengalami konflik dengan Siaping di sekolah menengah, dan mereka bahkan bertengkar. Hubungan kedua belah pihak tidak terlalu baik, sehingga mereka semakin merasa malu. Jika Siaping ingin membalas mereka, mereka tidak punya ruang untuk melawan. Siaping, maafkan aku, di sekolah menengah, Siong Batian dan yang lainnya ingin meminta maaf dan berdamai dengan Siaping. Sebelum mereka selesai berbicara, Siaping melambaikan tangannya. Tidak, 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 ini semua sudah berlalu. Ini hanya konflik anak-anak. Tidak ada gunanya disebutkan sama sekali. Lupakan saja. Sekarang Siaping sudah lama melupakan konflik kecil itu. Dalam kehidupan yang luas, hal seperti ini yang terjadi di sekolah menengah bahkan tidak dapat menimbulkan gelombang di hatinya. Beberapa orang memuji orang besar, Perdana Menteri, karena memiliki perut yang bisa menenggelamkan kapal. Terkadang bukan karena pihak lain berwawasan luas, tetapi karena dia berdiri pada level yang sama sekali berbeda dari orang biasa. Hal-hal yang membuat orang awam marah, tidak layak disebutkan di mata orang besar itu. Terima kasih. Mendengar ini, Siong Batian dan dua lainnya tiba-tiba menghela nafas lega. Selama Siaping tidak membenci mereka, mereka merasa lega. Mereka tidak perlu gelisah dan takut akan balas dendam Siaping. Ngomong-ngomong, bukankah kamu belajar di Yan Huang Star? Bagaimana Anda bisa sampai ke alam langit? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingat sudah hampir dua tahun sejak dia lulus SMA. Dalam keadaan normal, siswa di kelas yang sama seharusnya berada di tahun ketiga. Belajar ke luar negeri. Yang Wei berkata, kami lulus ujian universitas dan pergi ke universitas di alam langit untuk belajar di luar negeri, jadi sekarang kami untuk sementara kuliah di universitas di alam langit. Gao Wan dan Siong Batian mengangguk. Mereka juga datang ke alam langit dengan cara yang sama. Lagi pula, jika mereka terus tinggal di Yan Huang Star, mereka mungkin tidak dapat berpromosi ke Master Realm seumur hidup mereka. Hanya dengan datang ke dunia luas seperti alam langit, mereka bisa mempunyai kesempatan untuk berkembang. Jadi begitu. Siaping mengungkapkan pemahamannya, tetapi sekarang dia telah lama melampaui ranah siswa dan mencapai level lain. Dia tidak perlu bersusah payah di universitas seperti mereka. Hei, bukankah ini tiga orang udik dari Yan Huang Star? Mengapa kamu begitu bebas hari ini? Pergi berbelanja bersama. Kamu ada uang. Apa kamu tidak takut diusir oleh pemilik toko karena makan dan gagah? Kehilangan wajah universitas kita. Pada saat ini, suara arogan terdengar. Siaping mengangkat alisnya dan menoleh. Dia melihat sekelompok siswa muda berseragam pelajar datang. Orang yang berbicara adalah seorang pria muda dengan potongan cepat. Hua Hao. Mendengar suara ini, wajah Siong Batian dan dua lainnya sangat jelek. Mereka merasa sangat malu, terutama di depan Siaping. Tampaknya mereka dianggap memalukan oleh kenalan mereka. Pria muda dengan potongan cepat di depan mereka adalah teman sekelas dari universitas yang sama dengan mereka, tetapi pihak lain lahir di alam langit, dan dia dilahirkan di keluarga besar dengan banyak uang. Hua Hao ini meremehkan orang-orang dari Yan Huang Star seperti mereka. Ketika mereka masih di sekolah, dia mengejek dan menyerang mereka di mana-mana seolah-olah mereka adalah kesemek yang lembut untuk diintimidasi. Siong Batian dan dua lainnya berasal dari Yan Huang Star dan tidak memiliki latar belakang di alam langit. Mereka tidak berani menyinggung perasaan pengganggu lokal. Apakah Hua Hao adalah sesuatu yang bisa disebut oleh kalian bertiga? Tahukah kamu apa yang sopan? Panggil dia Tuan Mudah Hua, mengerti. Orang-orang dari pedesaan tidak tahu aturannya. Seorang adik laki-laki segera melompat keluar dan memarahi Siong Batian dan dua lainnya. 1246 Lupakan saja, saya tidak menyalahkan mereka. Orang-orang dari pedesaan selalu tidak tahu aturannya. Mereka akan mengerti setelah beberapa pelajaran. Hua Hao, pemuda dengan potongan rambut pendek, menunjukkan tampilan yang sangat murah hati. Seperti yang diharapkan dari Tuan Mudah Hua, dia terlalu murah hati. Dia tidak berada pada level yang sama dengan kita dalam hal berpikir. Seorang adik laki-laki segera maju untuk menyanjung Hua Hao, dan gerakannya sangat terampil. Kamu bajingan, cepatlah berterima kasih pada Tuan Mudah Hua atas kemurahan hatinya. Jika itu orang lain, aku akan memberimu pelajaran. Teriak antek lainnya, menunjukkan ekspresi arogan. Berengsek. Wajah Siong Batian, Gao Wan, dan Yang Wei sangat jelek. Jika ini adalah waktu yang normal, mereka bisa tertawa dan mengabaikan penghinaan seperti itu. Tapi siaping berada di tempat ini, dilihat oleh mantan-teman sekelasnya dan mantan pesaingnya, mereka merasa bahwa mereka tidak mampu kehilangan muka ini, dan penghinaannya berlipat ganda. Namun, mereka tetap menahannya. Mereka tidak bisa bertarung di tempat ini. Hua Hao, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menindas Yang Wei lagi? Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar, dan segera seorang gadis kecil dan cantik datang dengan tangan di pinggulnya, menatap Hua Hao dengan marah. Gadis kecil dan cantik ini diikuti oleh tiga orang gadis, semuanya mengenakan pakaian modis, memancarkan suasana awet muda. Xiaokian, mengapa kamu di sini? Melihat gadis itu muncul, Hua Hao terkejut dan langsung menjadi bahagia. Gadis di depannya adalah kekasih masa kecilnya, Tong Xiaokian, dan juga gadis yang disukainya. Apa aku di sini? Apakah jalan ini milik keluargamu? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk rukun dengan teman sekelasmu? Jangan membuat masalah di sini sepanjang hari dan menindas teman sekelasmu. Tong Xiaokian memperlihatkan ekspresi jengkel dan kecewa. Maaf, aku salah. Hua Hao sangat dikritik hingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia menoleh dan menatap Siong Batian dan yang lainnya dengan tajam. Bajingan inilah yang membuatnya dimarahi oleh Tong Xiaokian. Dia semakin kesal dengan Siong Batian dan yang lainnya. Siong Batian dan yang lainnya merasa sangat bersalah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, tapi mereka tidak tahu mengapa Hua Hao membenci mereka. Faktanya, Hua Hao mengganggu mereka karena Tong Xiaokian. Karena Tong Xiaokian terlalu memedulikan mereka, Hua Hao menjadi iri dan ingin menyingkirkan para pesaing tersebut. Maaf, Hua Hao sebenarnya idiot. Jangan menganggap serius apa yang dia katakan. Aku minta maaf padamu. Tong Xiaokian meminta maaf kepada Siong Batian dan yang lainnya. Saya baik-baik saja. Siong Batian dan yang lainnya dengan cepat melambaikan tangan mereka. Ngomong-ngomong, apakah ini juga teman sekelas di sekolah kita? Kenapa dia terlihat begitu familiar? Tong Xiaokian juga memperhatikan Xiaoping, yang berdiri di samping Siong Batian dan yang lainnya. Dia merasa pernah melihat Xiaoping di suatu tempat sebelumnya. Kami berasal dari kampung halaman yang sama. Xiaoping tersenyum. Sesama warga kota, orang kampung Yan Huang Star lainnya. Hua Hao membenci Xiaoping di dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia berkata, Jadi begitu. Kalian berasal dari kampung halaman yang sama. Apakah ini pertama kalinya kalian datang ke dunia cloud? Ada banyak hal di sini yang tidak dimiliki Yan Huang Star. Anda telah tinggal di tempat kecil seperti Yan Huang Star, jadi Anda seharusnya tidak melihat banyak tempat tersebut. Anda harus keluar dan memperluas wawasan Anda. Dia menunjukkan kesan senioritas. Mendengar ini, mulut Xiaong Batian, Gao Wan, dan Yang Wei bergerak-gerak. Hua Hao ini gila. Dia sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Xiaoping. Dia mengatakan bahwa Xiaoping bodoh dan sombong. Jika orang ini tahu bahwa Xiaoping adalah raja manusia termuda dalam sejarah, dia mungkin akan langsung kencing di celana. Namun mereka tidak memiliki kewajiban untuk mengingatkan bajingan yang sering membuat masalah dengan mereka ini. Sebaliknya, mereka berdiri dan menonton pertunjukan. Diam! Apa yang kamu bicarakan? Tong Xiaokian menamparkan Hua Hao dan kemudian berkata kepada Xiaoping, Maaf, Hua Hao tidak bisa berbicara. Jangan salahkan dia. Tidak apa-apa, dihadapan gadis cantik sepertimu, pria mana yang rela marah. Xiaoping berkata sembarangan. Cantik, cantik, kamu, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak terlalu cantik. Wajah cantik Tong Xiaokian memerah dan dia tergagap. Jarang sekali dia dipuji seperti ini oleh pria. F. Cuk, pezina. Ini jelas seorang pezina. Melihat wajah Tong Xiaokian yang memerah, Hua Hao sangat marah hingga asap keluar dari tujuh lubangnya. Dia merasa kekasih masa kecilnya akan direnggut oleh bajingan ini. Orang kampung ini ingin memakai topi hijau di kepalanya. Ini merayu wanita di depannya. Momong-momong, siapa namamu? Tong Xiaokian bertanya. Xiaoping memikirkannya. Dia masih belum mau mengungkapkan nama aslinya, jadi dia dengan santai menjawab, nama saya Wang Gebi. Siong Batian dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, tetapi mereka tidak mengungkap kebohongan Xiaoping. Pihak lain ingin menyembunyikan namanya, dan mereka mungkin punya pertimbangan sendiri. Mereka tidak perlu mengungkap Xiaoping. Sama seperti namanya. Hua Hao meraung gila-gilaan di dalam hatinya. Bajingan ini punya ambisi besar. Itu terlihat dari namanya. Dia mungkin suka memburu wanita orang lain. Dia menyukai kecantikan orang lain dan tidak tahu malu. Moralitasnya sangat rusak. Jadi begitu. Ini murid Wang. Ini jam makan siang. Maukah kamu makan bersama kami? Tong Xiaokian memberikan sarannya. Dia merasa berbicara dengan pria ini sangat menyenangkan. Mendengar ini, Hua Hao tiba-tiba menjadi cemas. Sial, aku masih ingin menghabiskan makan siang bersama Wang Tua di sebelah ini. Ini tidak bagus. Melihat cara bajingan ini menggoda gadis-gadis, dia tahu bahwa dia adalah seorang veteran. Jika kekasih masa kecilnya jatuh ke tangan veteran ini, itu akan berakibat buruk. Malam ini nasinya akan dimasak. Tidak, saya harus mencegah terjadinya perilaku berbahaya ini. Setidaknya aku tidak bisa membiarkan bajingan ini dan kekasih masa kecilku sendirian. Kalau tidak, dia pasti akan dihianati. Iya, ayo pergi bersama. Aku tahu restoran baru bernama Taferen Heaven on Earth. Konon makanan di sana enak. Hua Hao memutuskan untuk berakting bersama Tong Xiaokian dan yang lainnya. Dia tidak bisa memberikan veteran ini kesempatan untuk berduaan dengan Tong Xiaokian. Kamu juga ikut. Tong Xiaokian memandang Hua Hao dengan aneh. Tentu saja, aku akan pergi bersama. Siong Batian dan yang lainnya berasal dari kampung halaman yang sama denganku. Lagipula, kita bertemu sudah takdir. Tidak aneh jika kita makan bersama. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Biaya makannya, itu semua tanggung jawabku. Hua Hao menepuk dadanya dan mengarang banyak alasan. Benarkah? Kamu yang mentraktirnya. Sejujurnya, saya bisa makan banyak. Xiaoping memandang Hua Hao dengan ekspresi aneh. Dia dengan ramah menasihati, jika tidak, lupakan saja. Kamu harus melakukan hal lain. Apa-apaan. Kalaupun ada hal lain, itu tidak sepenting ini. 1247. Tidak, tidak ada yang bisa dimakan, aku mampu membelinya. Hua Hao berkata bahwa dia sangat kaya dan dia mampu membayar makanannya. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Tong Xiao Qian bertepuk tangan dan segera memutuskan. Dia juga tahu bahwa dengan latar belakang keluarga Hua Hao, mentraktir mereka makan siang hanyalah permainan anak-anak. Masuk ke mobilku, kita bisa sampai di sana dengan cepat. Hua Hao memanggil Xiaoping dan yang lainnya ke pinggir jalan dan melihat sebuah mobil hitam diparkir di pinggir jalan. Bentuknya busur dan penuh teknologi. Kelihatannya seperti versi Lincoln yang diperluas dan dapat menampung tujuh atau delapan orang. Mobil ini juga bisa memuat semuanya. Wah bos, bukankah ini mobil sport bertenaga magnet terbaru yang ada di pasaran, Phantom 3000. Dikatakan memiliki nilai pasar 5 juta coin federal. Ini adalah mobil super mewah. Seorang adik laki-laki berteriak keras agar semua orang di sekitarnya dapat mendengarnya. Benar saja, banyak orang menoleh dan menunjukkan ekspresi iri dan cemburu. Sebuah mobil sport super senilai 5 juta coin federal, diperkirakan orang biasa tidak dapat membelinya seumur hidup. Rumah hanya dengan harga segini, bisa dikatakan ini rumah mewah pindahan. Hei, jangan menyombongkan diri, bukankah mobil sport ini baru saja masuk pasaran. Saya meminta ayah saya untuk membawakan saya satu, dan itu baru tiba hari ini. Saya kebetulan mengajak semua orang menikmati apa yang disebut kecepatan dan kasih sayang. Hua Hao memperlihatkan ekspresi rendah hati, secara tidak sengaja memamerkan latar belakangnya yang kuat. Sebuah mobil mewah bernilai 5 juta coin federal, dan dia mampu mengeluarkannya begitu saja. Seberapa kaya dia? Saya yakin setelah perbandingan seperti itu, anak ini akan mengetahui betapa berlebihannya kemiskinannya, dan segera dia akan merasa malu atas inferioritasnya dan mengetahui bahwa dia bertarung dengan generasi kedua kaya yang menakutkan demi seorang wanita. Diperkirakan tidak akan lama lagi pria ini akan mengetahui bahwa dia adalah pria yang tidak bisa tersinggung. Memikirkan hal ini, Hua Hao sangat bangga. Dia benar-benar jenius. Dia tahu bagaimana menggunakan serangan yang tidak disengaja ini untuk membuat musuh mundur. Dia tidak hanya dapat mempertahankan sikapnya sebagai seorang laki-laki, tetapi dia juga dapat menunjukkan nilai generasi kedua yang kaya dan menunjukkan kepada Tong Xiaokian pesonanya yang tak terbatas sebagai seorang laki-laki. Ini adalah rencana membunuh dua burung dengan satu batu. Benar saja, ketika mereka mendengar ini, mata beberapa teman wanita di sekitar Tong Xiaokian berbinar, menunjukkan ekspresi tergila-gila. Jelas mereka menganggapnya sebagai saham super potensial. Sayangnya, pria jangkung, kaya, dan tampan seperti dia tidak menyukai barang-barang centil tersebut. Bagaimana itu? Mobil ini lumayan kan? Hua Hao dengan santai bertanya pada Xiaoping, hampir tidak bisa menyembunyikan rasa sombongnya. Tidak apa-apa. Xiaoping mengangguk. Baginya, dia telah mengendarai pesawat luar angkasa berkali-kali, mobil sport saja tidak cukup untuk menarik minatnya. Memang tidak apa-apa. Tidak buruk. Mendengar ini, Hua Hao sangat marah hingga hampir meledak. Apa yang Anda maksud dengan tidak buruk? Ini adalah mobil sport senilai 5 juta dolar federal. Tahukah Anda apa itu barang mewah? Berpura-pura? Boca ini pasti berpura-pura, menggunakan kata-kata tenang untuk menutupi ekspresi terkejutnya. Mungkin dia sudah ketakutan, atau bahkan iri. Seperti yang diharapkan dari seorang playboy berpengalaman. Entah berapa banyak wanita yang telah ditipunya. Berbohong mungkin sudah menjadi kebiasaannya. Tampaknya cara sederhana tidak akan mampu mengungkap sifat asli bocah ini. Hua Hao dengan cepat menjadi tenang. Dia ingin mencari kesempatan untuk mengungkap sifat asli anak itu dalam satu gerakan. Tidak lama kemudian, siaping dan rombongannya berangkat dengan pantom 3000 dan pergi ke taferen Heaven on Earth. Tentu saja, satu pantom 3000 saja tidak bisa membawa semuanya, jadi sisanya juga memanggil beberapa taksi. Setelah 10 menit, mereka tiba di taferen Heaven on Earth dan meminta kamar pribadi. Kamu mau makan apa? Pesan saja apapun yang kamu mau. Jangan simpan uang untukku. Begitu dia duduk, Hua Hao berteriak, menunjukkan ekspresi kaya dan sombong. Siaping membuka-buka menu dan berkata, pesan saja beberapa hidangan khas. Tidak perlu terlalu mahal. Dia memesan beberapa secara acak. Pesanlah pantatmu. Melihat siaping memesan beberapa hidangan, Hua Hao hampir ingin melompat dari kursinya dan langsung meludahi wajah siaping. Ini disebut memesan beberapa hidangan secara acak. Jelas sekali dia memesan hidangan paling mahal. Lihatlah hidangan ini, abalon berlapis kaca, bernilai 20 ribu dolar federal. Hidangan utama, ayam warna-warni, senilai 30 ribu dolar federal. Laut pauknya, kaviar kelas atas, 20 ribu dolar federal. Makanan penutup, kue kristal, 30 ribu dolar federal. Sub ginseng berusia 100 tahun, 100 ribu dolar federal. Bahan-bahan untuk setiap hidangan dalam daftar itu sangat mahal. Entah itu semacam ramuan atau sejenis binatang buas. Orang biasa tidak mampu membeli makanan bahkan dengan gaji beberapa bulan. Kini, dia hanya memesan 5 atau 6 hidangan dengan santai. Hal yang paling keterlaluan adalah orang ini juga memesan sebotol anggur berusia seabad, senilai 200 ribu dolar federal. F. Cuk, orang ini jelas-jelas menggunakan Hua Hao sebagai domba gemuk untuk disembeli. Biaya makan ini hampir cukup untuk membeli rumah dengan 3 kamar tidur dan 2 aula di kota tingkat ketiga. Kini, wajah Hua Hao berubah menjadi hijau. Ini, bukankah ini terlalu mahal? Tong Xiao Qian berkata ragu-ragu saat melihat harga hidangan ini. Meskipun keluarga Hua Hao sangat kaya, terlalu keterlaluan untuk makan begitu banyak. Jangan khawatir, makan saja apapun yang kamu mau. Jika dia tidak mampu membelinya, aku akan membayarnya. Siaping tersenyum sedikit. Tidak mampu membelinya, siapa yang kamu bilang tidak mampu? Mendengar ini, Hua Hao sangat marah. Dia ingin mengambil beberapa juta dolar federal dari kartu banknya dan melemparkannya ke wajah orang ini. Dia, Hua Hao, tidak punya banyak, tapi dia punya banyak uang. Jelas sekali, Bajingan ini sengaja melakukannya. Dia ingin menamparkan wajahnya pada makanan ini dan membiarkan Tong Xiao Qian melihat penampilannya yang pelit. Kemudian, dia akan memanfaatkan situasi tersebut dan membuatnya kehilangan muka. Dia bisa melihat niat buruk Wang Gebi secara sekilas. Dia benar-benar tidak bisa lengah bahkan sedetik pun. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan rencana jahat orang jahat Wang Gebi ini berhasil. F. Chuck, Bajingan ini masih ingin menjadi uang tua sebelah. Merebut tembokku, bah, aku akan membuatmu menangis nanti. Tidak, 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 ini hanya sejumlah kecil uang. Selama semua orang bersenang-senang, tidak peduli berapa banyak uangnya. Hati Hua Hao berdarah, seolah dagingnya dipotong, namun dia tetap berpura-pura tidak kekurangan uang. Meski keluarganya kaya, bukan berarti dia kaya. Uang jajan yang diterimanya setiap bulan masih sedikit. Dia memperhitungkan bahwa setelah makan, dia mungkin akan dipukuli oleh orang tuanya ketika dia kembali ke rumah, hal yang sudah lama tidak dia lihat. Terima kasih, Tuan Mudahua. Seperti yang diharapkan dari Tuan Mudahua. Tanpa Tuan Mudahua, saya khawatir kita tidak akan bisa makan makanan enak seperti itu. Kalau begitu, kami tidak akan bersikap sopan. Pelayan, pesanlah hidangannya. Hari ini, Tuan Mudahua sedang mentraktir. Sajikan hidangan terbaikmu. Ya, saya tidak kekurangan uang hari ini. Bekerjalah lebih keras. Siong Batian, Yang Wei, Gao Wan, dan yang lainnya semuanya berteriak dengan sombong. Jarang sekali mereka memiliki kesempatan untuk menyembeli domba gemuk dan membalas dendam. Mereka tidak akan melewatkannya meskipun mereka dipukuli sampai mati. Sialan orang kampung Yan Huang Star, kamu akan dijejali sampai mati. 1248 Setengah jam kemudian, hidangan mahal tersaji di atas meja, dan kotak itu dipenuhi aroma yang menyengat, yang membuat orang ingin menyantapnya. Siaping dan yang lainnya seperti reinkarnasi hantu kelaparan, memakan makanan lesat ini. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk makan dan minum, perut mereka pun membuncit. Semuanya menunjukkan kepuasan. Hanya wajah Hua Hao yang sangat hitam. Ia merasa setelah menyantap makanan ini, uang jajannya untuk tahun depan akan habis. Jantungnya berdarah, seperti sedang memotong daging untuk memberi makan elang. Bahkan bajingan tak tahu malu itu ingin membuka beberapa botol anggur berkualitas. Untungnya, dia menatap mereka dengan tatapan mematikan pada waktunya, sehingga orang-orang nakal ini tahu apa artinya berhenti. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi gila saat itu juga dan bertarung dengan orang-orang tak tahu malu ini sampai akhir. Beberapa saat kemudian, Tong Xiao Qian dan beberapa temannya pergi ke toilet. Namun segera setelah itu, Tong Xiao Qian tiba-tiba berteriak. Apa? Mendengar suara ini, Hua Hao tiba-tiba terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dan secara naluriah bergegas keluar dari tempat duduknya. Yang lainnya juga mengikuti, termasuk Xiaoping. Dia melihat Tong Xiao Qian dan beberapa temannya sedang menatap dengan marah ke beberapa pria yang tampak mabuk di depan mereka. Mereka dikelilingi oleh orang-orang itu, seperti domba kecil yang dilirik oleh Serigala lapar. Xiaoping tahu melalui perasaan ilahi bahwa Tong Xiao Qian dan yang lainnya baru saja keluar dan terjerat oleh orang-orang ini. Mereka bahkan ingin menarik mereka ke sebuah kotak untuk minum bersama. Tong Xiao Qian dan yang lainnya tidak mendengarkan, dan akibatnya, mereka dikepung oleh mereka. Gadis kecil, kamu berpura-pura apa? Aku punya uang. Selama kamu mau tidur dengan kami saudara-saudara, mulai sekarang, kamu akan bisa makan dan minum dengan baik, dan kamu akan menjadi kaya dan berkuasa seumur hidup. Seorang pria muda berkemeja putih tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih Tong Xiao Qian dan memeluknya. Enyah. Tong Xiao Qian tanpa sadar menamparkan wajah pemuda itu. Pelacur busuk, kamu berani memukulku, bahkan ayahku pun belum memukulku. Pemuda berkemeja putih itu tiba-tiba menjadi geram, sepertinya dia benar-benar marah pada Tong Xiao Qian. Kemudian dia sudah jadi dia ingin membawa Tong Xiao Qian dan yang lainnya pergi dengan paksa. Bajingan. Melihat situasi ini, bagaimana Hua Hao bisa menanggungnya. Dia melangkah maju dan menendang. Dengan keras, pemuda berkemeja putih itu terbang di tempat, menabrak tembok dengan keras, dan mengeluarkan jeritan seperti babi. Anak Liu. Teman-teman pemuda berkemeja putih lainnya terkejut dan panik. Mereka melangkah maju dan membantu pemuda berkemeja putih yang ditendang ke dinding. Gerakan yang tidak biasa ini segera membuat khawatir para tamu lainnya, dan mereka semua mengalihkan pandangan mereka. Pada saat yang sama, karyawan Taferen Heaven on Earth juga datang, tetapi mereka semua dihadang oleh rekan dari pemuda berkemeja putih. Tampaknya mereka ingin menyelesaikan masalah ini sendiri dan tidak ingin orang-orang di Taferen Heaven on Earth ikut campur. Kian kecil, kamu baik-baik saja. Hua Hao bergegas maju dan bertanya dengan gugup. Tidak, aku baik-baik saja. Tong Xiao Qian menggelengkan kepalanya. Wajahnya pucat, tapi dia masih sok. Saat ini, pemuda berkemeja putih itu berjuang untuk bangun. Wajahnya galak, dan dia menatap Hua Hao dan yang lainnya seperti binatang yang terluka. Sial, beraninya kamu memukulku. Kamu sedang mencari kematian. Kamu telah menyinggung perasaanku, Liu Jie. Teman-teman, tangkap semua pelacur ini. Jangan biarkan satu pun hidup. Dia mengeram dan sepertinya menekan tombol di jam pintarnya untuk mengirimkan sinyal. Liu Jie, apakah dia pewaris keluarga Liu, keluarga raja? Wajah Tong Xiao Qian dan yang lainnya berubah, dan mereka tiba-tiba teringat nama Liu Jie. Pihak lain sepertinya adalah siswa sekolah mereka. Dia sangat terkenal, tapi dia terkenal kejam. Dikatakan bahwa Liu Jie, yang lahir di keluarga Liu, adalah orang yang kejam di sekolah. Tidak ada yang tahu berapa banyak gadis yang kehilangan keperawanannya, tapi mereka semua ditindas. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tapi mereka tidak menyangka akan melihat Liu Jie di taferen heaven on earth. Keluarga Liu. Hua Hao menggigil dan ketakutan. Meskipun latar belakang keluarganya baik, paling banyak keluarga itu adalah keluarga kaya. Mereka punya sejumlah uang, tetapi dibandingkan dengan keluarga Liu, keluarga raja, jumlahnya jauh sekali. Menyinggung raksasa seperti itu mungkin akan menjadi beban, dan orang tuanya akan terlibat. Setelah beberapa saat, lima atau enam sosok segera datang dari luar. Mereka mengenakan pakaian olahraga berwarna putih dan berjalan seperti naga dan harimau. Semuanya berusia di atas empat puluh atau lima puluh tahun, dan ki serta darah mereka kuat. Mereka adalah para kultifator di alam kekuasaan tertinggi. Mereka segera mendatangi Liu Jie. Kekuatan tertinggi. Melihat penampilan pria parubaya ini, Huao dan yang lainnya semakin ketakutan, dan kaki mereka gemetar. Mereka paling banyak hanya pelajar, dan mereka belum pernah melihat begitu banyak master kekuatan tertinggi yang menakutkan. Mereka hanya mencoba membunuh mereka. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan berakhir sengsara. Anak buah Huao, serta sahabat Tong Xiao Qian, sangat ketakutan hingga hampir terjatuh ke tanah. Ancaman dari penguasa tertinggi ini terlalu menakutkan. Jika pihak lain menyerang, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Meskipun Siung Batian dan yang lainnya juga takut dan merasa ini adalah bencana yang tidak patut, mereka lega melihat siaping di samping mereka. Tidak peduli apa, pria di depan mereka adalah seorang raja, dan seorang penguasa tertinggi tidak layak untuk disebutkan. Tuan Muda Liu, apa yang terjadi? Seorang pria parubaya bermata satu bertanya. Mereka adalah pengawal keluarga Liu, yang biasanya melindungi keselamatan Liu Jie. Baru saja, para gangster ini ingin menyerang saya. Segera bawa mereka kembali ke keluarga Liu. Saya ingin menginterogasi mereka. Liu Jie mencibir, dan cahaya dingin muncul di matanya. Jelas sekali, dia tahu bahwa ini adalah tempat umum, dan tidak pantas untuk mempermasalahkannya. Namun, ketika dia membawa Huao dan yang lainnya pergi dan membawa mereka ke keluarga Liu, Huao dan yang lainnya tidak dapat memutuskan apakah mereka hidup atau mati. Adapun Huao yang menendangnya dan Tong Xiaokian yang menamparnya, dia tidak akan melepaskan satu pun dari mereka. Aku mati, kali ini aku mati. Huao sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Orang-orang yang dia tendang sebenarnya memiliki latar belakang yang menakutkan, dan mereka berasal dari keluarga raja. Bagaimana dia bisa menyinggung orang seperti itu? Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan datang ke sini untuk makan. Ya, Tuan Mudahua. Pria Parubaya bermata satu dan yang lainnya mengangguk. Mereka dipekerjakan oleh keluarga Liu, jadi tentu saja mereka harus mendengarkan perintah. Terlebih lagi, semudah membalikan tangan untuk menangkap beberapa mahasiswa yang lemah. Tunggu. Namun, sebelum mereka sempat mengambil beberapa langkah, Pria Parubaya bermata satu itu segera melambaikan tangannya dan menghentikan teman-temannya. Dia segera memperhatikan Xiaoping yang berdiri di samping Huao dan yang lainnya. Pupil matanya berkontraksi, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tubuhnya bergetar. Xia? Tuan Xia, apakah Anda Tuan Xiaoping? 1249. Hah, kamu kenal saya. Xiaoping mengangkat alisnya, dia tidak menyangka akan dikenali di sini. Meskipun dia memiliki reputasi yang baik di alam cloud, dia telah menghilang selama setahun. Ditambah dengan pengalamannya di alam semesta, temperamennya berubah drastis. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang tidak mengenalnya, akan sulit untuk mengenalinya. Ya, aku pernah mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Tuan Xia, kata pria bermata satu itu dengan penuh semangat. Dia tidak bisa menahan gemetar ketika mengingat situasi hari itu. Xiaoping adalah raja termuda dalam sejarah alam cloud, dan dia membunuh raja monster seolah-olah mereka adalah ayam. Sekarang setelah satu tahun berlalu, tidak diketahui betapa mengerikannya budidayanya. Apa yang kamu lakukan, naga bermata satu? Cepat tangkap orang-orang ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Percaya atau tidak, aku akan melaporkan hal ini pada ayahku dan dia akan segera memecatmu. Raung Liu Jie. Liu Jie meraung. Ia sangat tidak puas dengan sikap pria bermata satu itu saat ini. Diam. Bodoh. Tamparan. Pria bermata satu itu menamparkan wajah Liu Jie. Dua cetakan telapak tangan muncul di kedua sisi wajah Liu Jie, satu di kiri dan satu lagi di kanan, simetris. Kau memukulku lagi. Liu Jie benar-benar tercengang. Sudah cukup buruk dia dipukul sekali, tapi sekarang dia dipukul dua kali. Dia sangat kesal. Dia merasa naga bermata satu sedang memberontak. Teman-temannya dan Grandmaster juga tercengang. Mereka bertanya-tanya apakah naga bermata satu sudah kehilangan akal sehatnya. Dia justru berani memberontak dan memukul Liu Jie. Aku memukulmu demi kebaikanmu sendiri. Jika kepala keluarga tahu apa yang kamu lakukan sekarang, dia mungkin akan membunuhmu. Diam sekarang. Jangan paksa aku. Naga bermata satu penuh dengan niat membunuh. Dia tahu identitas asli Xiaoping. Jika Xiaoping kehilangan kesabaran, seluruh keluarga Liu akan hancur. Dia tidak mampu menyinggung perasaan sebesar itu. Terlebih lagi, dia adalah orang kepercayaan keluarga Liu. Dia tahu dari raja keluarga Liu bahwa identitas Xiaoping bahkan lebih menakutkan. Dia sudah menjadi orang nomor satu di umat manusia. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Ini? Ini. Hua Hao dan yang lainnya juga berada dalam kebingungan. Apa yang dibicarakan oleh Grandmaster ini? Bukankah anak ini bernama Wang Gebi? Dan dia bilang namanya Xiaoping. Ini gila. Yah. Meskipun anak ini menyembunyikan namanya dan mengatakan bahwa dia adalah Xiaoping, lalu kenapa? Itu hanya sebuah nama. Mengapa seorang guru yang bermartabat takut seperti seorang cucu dan bahkan menamparkan wajah gurunya? Itu sangat aneh. Xiaoping. Ketika Tong Xiaokian mendengar nama ini, matanya bersinar dan tubuhnya gemetar. Sekarang, dia akhirnya tahu kenapa dia begitu akrab dengan Xiaoping. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Jika dia adalah orang yang legendaris, bukan tidak mungkin dia bisa menakuti seorang Grandmaster sampai sejauh ini. Hah. Anda sudah di sini. Divine Sense Xiaoping bergerak dan segera merasakan adalusinan aura kuat dan familiar datang dengan cepat dari luar, mendekati bumi surgawi. Gemuruh gelombang-gelombang. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di pintu masuk Taferen Heaven on Earth. Dia sepertinya muncul begitu saja. Tapi begitu dia muncul, seluruh dunia menjadi sunyi. Semua orang di Taferen Heaven on Earth merasa bahwa mereka telah kehilangan kendali atas tubuh mereka dan setiap sel gemetar. Suasananya begitu sunyi sehingga mereka bahkan bisa mendengar suara hati mereka sendiri. Semua orang memandang lelaki tua berjubah putih itu dengan ngeri. Mereka merasa pihak lain itu seperti dewa, dengan mudah mendominasi hidup mereka. Selama pikirannya bergerak, jiwa mereka akan runtuh, dan mereka tidak dapat melawan. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun bercocok tanam, mereka merasa begitu rapuh, seperti semut. Entah itu ahli bela diri atau guru, mereka semua merasakan hal yang sama. Wuss. Dengan kemunculan lelaki tua berjubah putih, puluhan sosok juga muncul di depan pintu, semuanya mengenakan pakaian berbeda, namun tidak ada keraguan bahwa ciri umum mereka adalah kekuatan, kekuatan yang tak tertandingi. Salah satu dari sembilan perwakilan umat manusia, pemimpin perusahaan raksasa, gelar raja yang tak terkalahkan, legenda berabad-abad, pahlawan umat manusia, Gusi. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tiba-tiba, seluruh kedai surga di bumi mendidih, karena nama Gusi terlalu keras. Ini adalah sosok legendaris yang telah masuk dalam buku sejarah manusia. Siapapun yang telah menerima wajib belajar 12 tahun pasti pernah mendengar tentang Gusi dan melihat nama serta penampilannya, sehingga mereka segera mengenali raja yang tak terkalahkan ini. Ya Tuhan, orang-orang itu semuanya raja, semuanya raja, saya pernah melihat mereka di TV. Beberapa orang merasa hampir tercekik, karena orang-orang yang muncul bersama Gusi semuanya adalah raja, mereka memiliki kekuatan mengerikan di alam cloud, dan kekuatan mereka tidak terbatas. Biasanya, mereka tidak dapat melihat satupun dari foto-foto besar ini, dan mereka bahkan mungkin tidak melihatnya seumur hidup, tetapi sekarang mereka semua muncul bersama-sama, datang ke Taveran Heaven on Earth. Mereka tiba-tiba berkumpul, mungkinkah sesuatu yang menggemparkan terjadi pada umat manusia? Kalau tidak, bagaimana bisa begitu banyak orang besar yang khawatir? Pada saat ini, apakah itu Liu Jie, keturunan langsung dari keluarga Liu, atau Huao dan yang lainnya, mereka semua terkejut, lumpuh total di tanah. Kemunculan begitu banyak pemain besar membuat pikiran mereka kosong. Adapun konflik sebelumnya, semuanya lenyap, dan tidak ada yang bisa menandingi pemandangan mengejutkan di depan mereka. Hal yang sama juga terjadi pada Siong Batian, Gao Wan, dan Yang Wei. Meskipun mereka juga tahu bahwa identitas Xiaoping tidak biasa, mereka masih merasa sulit dipercaya bahwa begitu banyak raja, bahkan raja yang tak terkalahkan, akan datang, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Bagaimanapun, Gusi adalah tokoh besar di buku teks, tapi sekarang dia muncul di depan mereka, seolah-olah mereka telah melihat legenda, itu terlalu luar biasa. Pemimpin. Xiaoping melangkah maju dan menyapa Gusi Lai. Gusi tertawa dan berkata, Haha, Xiaoping, bocah nakal, kamu akhirnya kembali. Aku tidak percaya ketika mendengar berita itu sebelumnya, kata Gusi kepada Xiaoping. Bagaimana hal seperti ini bisa mengganggu pemimpin untuk keluar? Ini benar-benar keterlaluan. Xiaoping juga tahu bahwa keberadaannya tidak boleh disembunyikan, lagi pula, ada kamera di mana-mana di jalan, dan cepat atau lambat identitasnya akan terungkap. Dia tidak ingin bersembunyi, tapi dia tetap tidak menyangka Gusi akan datang sendiri. Tidak, 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 urusanmu adalah urusan umat manusia, dan aku menantikannya. Aku ingin tahu apa yang telah kamu peroleh kali ini, bocah. Gusi memandang Xiaoping penuh harap. Dia tahu bahwa terakhir kali Xiaoping meninggalkan alam ke laut, dia pergi ke kedalaman alam semesta untuk menemukan peradaban luar bumi lainnya, dan diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 4 atau 5 tahun baginya untuk kembali. Dia tidak menyangka akan kembali setelah hanya 1 tahun, mungkin sesuatu yang luar biasa telah terjadi. 1250. Saya memang mendapat banyak keuntungan, tapi sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Xiaoping mengakui bahwa dia telah memperoleh banyak hal. Bagus sangat bagus. Faktanya, Gulai juga bisa merasakan aura Xiaoping sangat berbeda dari tahun lalu. Dibandingkan tahun lalu, rasanya seperti langit dan bumi. Budidaya Xiaoping telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dia memperkirakan Xiaoping bisa dibandingkan dengannya, atau bahkan melampauinya. Tapi memikirkan hal ini, dia merasa hal itu semakin sulit dipercaya. Orang harus tahu bahwa dia adalah raja yang tak terkalahkan yang telah berkultivasi selama seribu tahun dan telah mencapai puncak alam dewa. Bahkan jika Xiaoping sangat mengerikan, masih terlalu berlebihan baginya untuk bisa menyamai dia dalam setahun. Oh iya, apa yang terjadi tadi? Gu Silai melihat sekeliling dan menemukan banyak junior juga di sini. Tidak banyak, hanya pertemuan dengan beberapa teman lama dan terjadi kesalahpahaman kecil. Xiaoping tersenyum. Dia tidak mengatakan apapun tentang konflik dengan Liu Jie dan yang lainnya. Dengan statusnya saat ini, meski dia tidak mengatakan apapun, bawahannya harusnya tahu apa yang harus dilakukan. Mereka yang bisa mencapai posisi tinggi dalam masyarakat manusia bukanlah orang bodoh. Ada banyak hal yang perlu dikatakan. Jika semuanya perlu dikatakan, maka itu terlalu bodoh. Oke, jika tidak ada yang lain, ayo pergi. Banyak raja manusia menunggumu di pemerintahan dunia. Gu Silai mengangguk. Baginya, ini memang masalah kecil. Selain masa depan umat manusia dan budidayanya sendiri, tidak banyak yang dia pedulikan. Maaf, ada yang harus kulakukan nanti. Aku perlu bertemu dengan beberapa raja manusia, jadi aku berangkat sekarang. Semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih untuk makan siangnya, enak sekali. Xiaoping berkata pada Huao dan yang lainnya. Iya-iya. Huao dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka bisa merasakan tubuh mereka gemetar, dan gambaran Xiaoping diperbesar tanpa batas. Sial, mereka akan bertemu raja manusia nanti. Status seperti apa yang dia miliki hingga bisa melakukan hal seperti itu. Dan untuk menyambutnya, bahkan pahlawan manusia, raja tak terkalahkan Gu Silai, datang sendiri. Memikirkan identitas Xiaoping, mereka bergidik. Latar belakangnya sangat menakutkan. Dengan itu, Xiaoping dan Gu Silai pergi. Raja manusia lainnya mengikuti dan segera meninggalkan surga di bumi, meninggalkan Huao dan yang lainnya. Astaga, siapa pemuda itu? Mengapa pahlawan manusia datang secara pribadi untuk menyambutnya? Latar belakangnya terlalu besar. Siapa yang mukanya sebesar itu? Jangan bilang kamu masih belum mengenalinya. Itulah raja manusia termuda dalam sejarah, Xiaoping. Dia adalah juara turnamen bela diri tahun lalu dan telah membunuh banyak raja iblis. Dia sangat terkenal. Jadi itu Xiaoping. Jadi pemuda ini adalah raja manusia. Pantas saja dia begitu menakutkan. Masalahnya adalah meskipun Xiaoping ini adalah seorang raja, masih terlalu berlebihan bagi seorang raja yang tak terkalahkan untuk merendahkan dirinya untuk menyambutnya. Tidak, sudah setahun sejak Xiaoping menjadi raja. Aku bertanya-tanya betapa mengerikannya budidayanya. Mungkin dia sudah melangkah ke alam raja tak terkalahkan. Tidak mungkin, ini baru setahun. Itu konyol. Bahkan seorang jenius pun tidak akan mampu mencapai level seperti itu. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka benar-benar terpana dengan kejadian yang baru saja terjadi. Mereka akhirnya tahu apa itu pemborosan, apa yang mengesankan, dan apa yang benar-benar sukses. Itu hanya sekedar makan, namun ada raja-raja tak terkalahkan yang datang menyambut mereka. Ini terlalu berlebihan. Dia, dia orang dari kampung halamanmu. Hua Hao tercengang. Dia memandang Siong Batian dan yang lainnya, tercengang. Kenapa dia tidak tahu bahwa Siong Batian dan yang lainnya memiliki orang yang begitu kuat dari kampung halaman yang sama? Memikirkan bagaimana dia pamer di depan Xiaoping, memamerkan bahwa dia kaya dan bahkan mengeluarkan pantom 3000 untuk dipamerkan, dia hanya ingin mengubur kepalanya di tanah dan tidak pernah bangun lagi. Itu seperti orang kaya pedesaan yang memamerkan traktor yang baru saja dibelinya di depan seorang Taipan kelas dunia. Dia bahkan membual tentang betapa bertenaganya, betapa rampingnya, dan bagaimana motornya bergetar. Memikirkan hal ini, dia sangat malu hingga ingin mati. Ini terlalu memalukan. Itu benar. Siong Batian dan yang lainnya juga membusungkan dada, merasa sangat bangga. Memiliki teman sekolah dan teman dari kampung halaman yang sama sungguh luar biasa. Mereka merasa terhormat. Sejujurnya, mereka tidak memiliki gambaran yang jelas tentang status Xiaoping sebelumnya. Mereka tidak tahu betapa kuatnya dia sekarang. Namun, melihat bahwa bahkan raja yang tak terkalahkan, Gu Xi, harus secara pribadi menyapa Xiaoping, dan bahkan ada sekelompok raja manusia yang menunggu untuk menemuinya, mereka tahu bahwa mereka tidak lagi berada dalam dimensi yang sama dengan Xiaoping. Dapat dikatakan bahwa Xiaoping sudah berdiri di puncak dunia. Dia adalah bos sebenarnya di balik layar yang benar-benar bisa mengendalikan nasib umat manusia. Aku, aku minta maaf. Maafkan aku. Saat ini, Liu Jie berjalan dengan wajah sedih. Dengan bunyi celepuk, dia benar-benar berlutut di depan Hua Hao dan yang lainnya. Ingus dan air mata mengalir di wajahnya, dan dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa mengetahui identitas Xiaoping, dan dia tidak bisa mengetahui kekuatan di balik Xiaoping, tapi dia tidak bisa tidak mengetahui teror Gu Xi Ping. Mustahil baginya untuk tidak mengetahui kekuatan raja yang tak terkalahkan. Meskipun ada banyak raja di umat manusia sekarang, raja yang tak terkalahkan masih berada jauh di atas dan dapat menghancurkan segalanya. Belum lagi Liu Jie, bahkan seluruh keluarga Liu akan berubah menjadi abu selama Gu Xi Ping memberi perintah. Berpikir bahwa dia hampir menyebabkan kehancuran keluarga Liu karena masalah sekecil itu, dia tidak bisa menahan gemetar. Jika tetua keluarga Liu mengetahui hal ini, mereka pasti ingin langsung membunuhnya. Dia benar-benar pembuat onar. Sekarang, dia juga tahu kenapa Serigala Bermata 1 ingin menghajarnya. Jika Serigala Bermata 1 tidak mengenali identitas Xiaoping sekarang, dia pasti sudah mati tanpa tempat pemakaman. Memikirkan hal ini, dia sangat ketakutan. Dia benar-benar berlutut. Hua Hao dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Bagi mereka, keluarga Liu adalah tokoh besar yang tidak dapat mereka provokasi. Mereka hanya bisa mengagumi mereka selama sisa hidup mereka, tapi sekarang, dia sangat takut sehingga dia berlutut di depan mereka dan terus memohon belas kasihan. Terlebih lagi, Xiaoping tidak mengatakan sesuatu yang kasar sama sekali. Dia bahkan tidak melihat ke arah Liu Jie, tapi dia sudah sangat ketakutan. Inilah kekuatan kekuasaan. Itu tidak bisa dilihat atau disentuh, tapi itu nyata. Tidak ada yang bisa menolaknya. Titik-titik. Itulah Xiaoping dari umat manusia. Dia benar-benar muncul lagi. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia meninggalkan dunia Cloud dan pergi ke alam semesta? Segera beritahu Raja, ini adalah peristiwa besar yang akan mengguncang Cloud World. Kita harus memberitahu Raja Monster. Mata-mata monster di dunia surgawi langsung menjadi pucat karena ketakutan. Dia secara naluriah merasa bahwa kembalinya Xiaoping kali ini tidak biasa. Sesuatu yang akan menjungkir balikan dunia Cloud pasti akan terjadi. Terima kasih telah menonton.